Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video podcast lagi dan kayaknya podcast udah lama ya, nggak dibuat tapi wudho amat lah dan intinya di podcast kali ini saya akan membicarakan atau sedikit membahas tentang pising ya jadi apa itu pising dan ya gimana bahayanya gitu ya dan ya kalian juga harus bisa menghindari pising gitu ya, biar kalian nggak dirugiin juga nah, pising ini berasal dari kata pising ya, artinya mancing ya jadi ya kalau misalnya kalian dikasih link, linknya tuh link palsu gitu tapi biasanya pising ini tampilannya tuh sama gitu, misalnya kalian pising Facebook gitu nah, si Facebook ini misalnya si tampilannya tuh sama gitu, ada username, password, dan daftar, dan sebagainya gitu nah, kalau misalnya kalian masukin ID sama password, walaupun itu ngasal, itu pasti bakal bisa masuk gitu dan nanti akan ada tulisannya ya apa gitu, atau mungkin kalau misalnya kalian kayak contohnya kalian pernah main PB nggak sih, ya pokoknya taruh aja lah pernah ya dan kalau misalnya kalian di PB itu kan kayak ada senjata gitu kan nah, ada website misalnya yang mengatakan bagi-bagi case atau mungkin bagi-bagi senjata dan kalian cobain masukin username asal juga ya masuk-masuk aja gitu nah, kalau sekarang pising di PB ini kayaknya udah jarang, udah susah banget gitu kalau misalnya sekarang itu yang paling musimnya adalah ML, karena ML tuh ya memang banyak yang main juga gitu sekarang lagi nge-hits-nge-hitsnya gitu nah, kalau misalnya kalian menemukan atau mungkin ya kayak lihat orang gitu nge-post di Facebook atau di social media manapun kalau misalnya kalian lihat itu, misalnya dia bilang klik link ini bisa dapet diamond gratis bisa dapet akun level tinggi atau mungkin bisa dapet akun rank apa gitu ya itu kalian sebaiknya jangan percaya gitu kenapa ya? ya karena itu nggak benar ya gitu mau kalian tungguin sampai Bego pun ya nggak akan ada diamond gratis gitu karena itu pembodohan gitu nah bang, ciri-cirinya website pising itu kayak gimana bang? ya pasti tampilannya udah pasti sama ya, tampilannya sama dengan yang terbaru dan linknya yang pasti ya, linknya yang pasti beda karena kalau misalnya satu link misalnya dibikin atau mungkin satu alamat gitu dibikin misalnya www.facebook.com itu nggak akan pernah ada lagi www.facebook.com lagi gitu jadi cuma ada satu nah, kalau misalnya si yang kayak begini tuh yang bikin pising-pising ini itu biasanya menggunakan domain-domain gratis pak contohnya yang kayak gimana bang? contohnya itu adalah webhost dengan TC atau mungkin .to atau mungkin .apa gitu ya ya pokoknya itu jelas website-website dengan domain gratis gitu ya jadi ya PC-nya tuh udah nggak apa ya gimana ya nggak bermutu gitu apalagi yang blogspot gitu kalau misalnya kalian dapet SMS-SMS nggak jelas yang mengatasnamakan operator gitu ya itu biasanya ada selamat Anda mendapatkan mobil dapet rumah, dapet motivasi, dapet apa gitu dan nanti di bawahnya itu ada tulisan gitu disuruh klik link ini nanti akan redeem vouchernya gitu apanya gitu sebenarnya itu nggak akan sih dan saya juga udah lihat itu kok domainnya tuh blogspot.com gitu ya ya itu entah nggak mau ngeluarin uang atau nggak tahu cara ngeganti domain website gitu itu pakainya yang gratis gitu kayak blogspot, webhost dan yang lain-lainnya gitu ya itu sebenarnya sih untuk pising sendiri di tipunya itu bocah gitu yang di tipunya tuh sasarannya bocah karena bocah tuh nggak bisa ngebedain gitu ya walaupun ada yang bisa ngebedain tapi ya jarang juga gitu karena jujur kalau bocah pasti pikirkan nggak apa-apa yang penting gratis yang penting gratis gratis tapi akunnya hilang gitu kasihan juga nah kalau misalnya kalian akunnya udah dapet sama si pembuat website PC-nya itu ya biasanya diambil diganti password gitu dan itu kalau misalnya pising jaman dulu pak ya jadi pising jaman dulu tuh kalau misalnya kalian klik websitenya itu masukin ID sama password walaupun ngasal bisa dan kalau misalnya kalian masukin ID sama password yang asli ya nanti bakal diambil dan diganti password nah kalau misalnya sekarang ada yang lebih gila lagi pak nah kalau misalnya kalian bermain CSGO atau mungkin Dota dan kalau misalnya kalian punya item-item di Dota atau mungkin di CSGO yang mahal gitu ya itu kan pasti orang-orang banyak yang pingin nge-trade atau mungkin scam gitu ya atau mungkin ipu nah nanti biasanya itu mereka akan ngasih link linknya ini steamcommunity.apa gitu nah kalau misalnya diklik itu nanti akan itemnya akan terkuras sendiri gitu jadi di item kalian itu itu bakal hilang gitu walaupun kalian nggak masukin ID sama password gitu ya itu jelas bahaya banget ya apalagi kalau misalnya item di CSGO tuh ya Dragon Lord atau mungkin Medusa atau mungkin kalau di Dota tuh Arakana gitu yang mahal-mahal gitu ya itu gila banget sih ya jujur nah kalau misalnya penipu yang lebih kelas berat lagi gitu ya yang kayak di steam itu biasanya mereka menggunakan linknya tuh steamcommunity nah Bang maksudnya gimana kan kata Bang tadi kalau misalnya ada link satu udah dibuat nanti nanti nggak akan ada yang kedua gitu nah mereka tuh mengakali dengan menggunakan misalnya steam community gitu steam community misalnya A nya atau E nya gitu dikasih titik yang bawahnya jadi ada hukupnya tuh E nya tuh yang ada titiknya di bawah jadikan walaupun steam community kan yang akan kelihatan juga gitu titiknya apalagi kalau misalnya link itu kan ada underline nya gitu kan ya kalau nggak kelihatan ya itu bisa bahaya banget gitu ya dan nantilah mungkin saya akan lihat ini mungkin ini hanya podcast doang ya nanti mungkin saya akan bikin yang lebih lanjutnya Nah itu di steam sekarang di YouTube nih di YouTube juga ada gitu jadi alasannya itu kita dapet copyright atau mungkin video kita tuh ada copyrightnya gitu ya kalau misalnya ada copyrightnya ya pasti kita nanti akan dikasih email sama YouTube dari kita klik detailnya detail dari klaimnya atau apapun itu kita klik ya kan Nah nanti itu akan meminta ID sama password Pak itu udah jelas bising banget kalau misalnya kalian diminta password atau email atau apapun ya jangan dikasih lah ya dan ya jadi cukup situ doang sepertinya podcastnya dan semoga saja kalian bisa lebih mengetahui atau mungkin ia bisa mengantisipasi ya biar kalian gak terkena pising dan kalian kalau misalnya main game ID nya enggak diambil orang gitu nah terus gimana Bang biar kita nggak kena pising ya kita harus juga harus ngeliatin alamatnya kita juga harus ngeliatin pokoknya yang paling jelas dari alamat ya kalau misalnya alamatnya udah ngaco kalau misalnya kalian klik itu udah pasti pising dan kalau misalnya kalian mau ngelindungin akun kalian saya saranin kalian ganti password ya berkala gitu misalnya dua bulan sekali atau tiga bulan sekali gitu tapi ya jangan sampai orang lain tahu gitu Nah kalau misalnya kalian ada fitur verifikasi dua langkah pakai tempat telepon atau apapun itu saya saranin kalian pakai yang kayak begitu ya ya Jadi kalau misalnya si pembuat website pising ini menggunakan akun kalian ya nanti akan ada verifikasinya gitu dan kalau misalnya dia nggak punya tempat teleponnya ya ya dia nggak bisa masuk gitu dan ya jadi cukup segitu doang video podcastnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya reda tutupnya bekas Yod dan thanks for watching bye bye